Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Depok mendeklarasikan kelompok relawan Depok Kaisang Menang atau Sang Menang. Deklarasi relawan ini bertujuan mendukung Kaisang Pangarap, maju menjadi calon wali Kota Depok tahun 2024 mendatang. Panitia Deklarasi Ijuk Pramana Putra mengatakan kelompok relawan ini juga menjadi wadah perjuangan warga Kota Depok yang menginginkan perubahan pada tahun 2024 mendatang. Dalam acara deklarasi yang berlangsung di kawasan pancoran Mas Depok pada gambis 1 Juni 2023 kemarin, hadir puluhan orang yang mengaku sebagai relawan Kaisang. Namun banyak di antara mereka yang juga pengurus dan politisi PSI. Misalnya calon legislatif dari PSI Ade Armando, jurubicara PSI bidang hukum Francine Wijoyo, serta Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPD PSI Kota Depok Ijuk Pramana Putra. Ijuk mengatakan pihaknya juga sudah menjalin komunikasi dengan putra bungsu Presiden Jokowi tersebut. Relawan lainnya juga mengaku sebagai simpatisan PSI. Contohnya yakni Nanang, 40 tahun, hadir dalam acara deklarasi itu karena ia adalah simpatisan PSI sejak lama. Sebagai informasi, PSI merupakan partai yang sejak awal menggadang-gadang agar Kaisang maju sebagai calon wali kota Depok. Dukungan PSI terhadap Kaisang pengharap baru-baru ini terlihat pada pemasangan baliho raksasa di Jalan Margonda Depok, Jawa Barat. Jalan Margonda adalah salah satu jalur penghubung utama dari Depok menuju Jakarta. Tampak foto Kaisang yang tengah memegang bunga bawar dan logo PSI. Baliho tersebut bertuliskan PSI merang, wali kota Kaisang. Ketua Bapilu PSI Kota Depok Ijuk Pramana Putra mengatakan dukungan itu didasari oleh respons warga kota Depok semenjak partenya menggaungkan Kaisang sebagai calon wali kota pada akhir Mbarat 2023. Ijuk pun mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Kaisang terkait pemberian dukungan tersebut. Ketua Bapilu PSI Kota Depok Ijuk Pramana Putra mengatakan dukungan itu didasari oleh respons warga kota Depok. Yang biasa main media sosial, kami rasa Mas Kaisang cukup menarik ya. Dalam artian dia ini kritis di dunia politik juga gak cuma gomplek nama besar bapaknya, tapi juga beliau cukup kritis terkait isu-isu yang beredar di dunia politik sendiri. Jadi saya rasa cukup lah. Secara kapabilitas gimana? Kalau secara kapabilitas dengan manajerial perusahaannya beliau yang se-Indonesia Raya ya, saya rasa cukup untuk, tidak mampu untuk memajukan Kota Depok di tahun 2022. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!